Assalamualaikum Hai teman-teman, balik lagi di Dapur Adis Hari ini saya akan share ke teman-teman cara saya membuat sambal terasi ala Dapur Adis Nah, sambal terasi ini kadang-kadang ada yang digoreng, ada yang sambal mentah, ada yang direbus tapi kali ini versi Dapur Adis kita kukus Jelusnya cara pembuatannya Pertama saya mau bungkus 1 sendok terasi dengan 1 dolar daun kunyit Nah, ini semua bahan-bahan tinggal kita kukus Sebelum kita kukus bahan-bahannya, pancinya ini udah dipanaskan dulu ya Tuh, udah berasap dia Kita masukkan 15 buah cabai merah 7 buah cabai rawit 5 siung bawang merah Bawang putih 1 buah tomas Dan kerasi yang udah kita bungkus pakai daun kunyit Nah, ini kita kukus sampai dia mateng Lebih kurang 10 menit Nah, ini udah 10 menit Kita angkat Nah, sekarang kita ulek Cabai merah Bambih rawit Bambih putih Bawang merah Tomat Nah, ini terasinya Garam itu cukupnya Jangan terlalu banyak ya Teman-teman Takutnya terasinya udah hasil Kita coba dulu nanti Sekarang tinggal kita ulek Nah, ini udah mulai hampir halus ya Teman-teman Sekarang Masukkan gula merah Sesuai selera ya Di sini saya masukkan Sekitar setengah sendok teh aja Atau bisa sesuai selera teman-teman ya Kalau nggak suka pedas Bisa dibanyakin Gula merahnya Ga ulek lagi Wangi terasinya itu Wah Bikin Bikin maper Habis itu terasinya Karena tadi saya Kukusnya bareng sama daun kunyit Jadi Ada sedikit aroma Aroma daun kunyitnya Seperti hilang timbul Jadi itu Makin Aduh Nih leh rasanya Nah, ini Sambal terasi kita Udah jadi teman-teman Nggak perlu sih Terlalu halus juga Sambal terasi ini Bisa teman-teman Makan bersama Ayam bakar Ikan bakar Atau ikan goreng Ayam goreng Tempe goreng pun juga enak Atau tempe penyit juga enak Sesuai selera ya teman-teman Nah, ini sambal terasi kita Udah jadi Selamat mencoba di rumah ya teman-teman Jangan lupa like, komen, and subscribe Dadah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax